Bagaimana hukumnya jika kita melakukan sholat tapi saat pertengahan sholat itu baru kita ingat kalau kita belum mandi wajib dan hal ini kadang sering terjadi Ustaz. Syukuran Barakulofik. Kalau satu kali terjadi mungkin kita maklum ya ini sering terjadi Ustaz. Ini masalah benar ini. Ini masalah yang harus ditanyakan kalau gitu ya. Ini yang bertanya ahot Ustaz. Mungkin pada saat mereka lagi halangan. Jadi sekali lagi sholat itu salah satu syaratnya ya. Harus suci. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadap sampai dia bersuci. Di sini diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seorang yang ketika sholat harus suci. Nggak bisa nggak suci. Nggak wuduk misalnya. Apalagi kalau misalnya dia hadatnya ada sebesar. Maka sholat yang dia lakukan tadi batal. Gimana caranya? Ya diulang. 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 Nah gimana kalau ingatnya setelah waktu sholatnya habis? Yaudah diulang pada saat itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadith. Apa? Man nama an sholatin. Siapa yang tertidur kemudian dia meninggalkan sholat. Au nasiaha. Atau dia apa namanya? Dia lupa. Fal yusolliha idadha karoha. Maka dia sholat ketika dia ingat. Jadi ketika misalnya dia ingat. Dia baru ingat. Aduh tadi itu kayaknya saya belum mandi gitu kan. Kok saya sholat? Ya gitu kan. Mungkin dia belum move on gitu ya. Kok saya sholat gitu. Maka apa yang harus dia lakukan? Yaudah dia sholat saat itu. Walaupun waktunya udah habis. Dia sholat saat itu saja. Ya karena sebelumnya dia memperkirakan bahwa dia sholatnya nggak ada masalah. Tapi ternyata ada masalah karena dia tidak suci. Dan sholat nggak suci nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha tajibun layak balu illa tajiban. Allah itu baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka orang sholat dalam kondisi baik. Suci. Niat yang bagus. Ya gerakan-gerakan yang dicontohkan Nabi. Ya karena Nabi perintahkan kita sholat seperti Nabi. Dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan. Nah.